Istilahnya apaan ya? Aduh, gue mau pake analogi, ntar terlalu berat. Tergabung dalam podcast Green Boys, pertemanan Wan Choy, Rico Lubis, dan Govar Hilman memang tak lekan waktu. Wan Choy sedikit bercerita, bahwa ketiganya dari awal tak pernah berniat untuk menjadikan Green Boys sebuah proyek yang serius. Namun setelah dua tahun berlalu, ketiganya barulah memikirkan untuk sedikit lebih serius dalam membuat konten. Enggak, kita bertiga enggak ada yang pernah niatan Green Boys ini untuk diskusikan awalnya ya, karena emang prosesnya itu juga emang agak panjang dari syuting kita yang awal pake jersi, itu emang agak panjang kan, berapa lama dulu baru jadi Green Boys ini. Jadi enggak ada sih, baru sekarang ini aja setelah yang mungkin dua tahun ya, dua tahun, nah itu mulai, yaudah kita kayaknya harus kayak gini, harus kayak gini, harus kayak gini, itu mulai, kalau kebayang dari awal gak ada. Berawal dari pertemanan sejak SMA hingga kemudian sukses bersama, Wan Choy membagikan rahasia pertemanan mereka. Kalau gue enggak pernah ngomongin pribadi sih masalahnya sama mereka-mereka. Bahkan kalau yang misalkan pribadi harus dibilangin pun, gue kadang, gue harus nanya dulu, misalkan sama Riko, entah sama Gopar, kayak gini, harusnya dibilangin gak ya? Kayaknya gue rasa enggak deh ya, kayak gitulah. Kalau gue orangnya lebih ke, enggak pernah mau punya masalah. Kalau gue itu istilahnya, istilahnya apaan ya, aduh, gue mau pake analogi, entar kalau berat. Ibaratnya gue, maksudnya gak pernah goyangin air dalam ember. Bila gitu loh. Terima kasih telah menonton!